Intro Irjen Verdi Sambo punya karir gemilang sebelum ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan Brigadir J yang menarik perhatian warganet beberapa waktu ini. Mantan Kadif Propam Irjen Verdi Sambo lahir pada 19 Februari 1973 di Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan. Sambo adalah lulusan AKPOL tahun 1994. Di usia 49 tahun, Sambo sudah berhasil mendapat pangkat Inspektur Jenderal atau Irjen. Pencapaian Sambo telah melewati senior dan rekan-rekan seangkatannya. Sambo memulai karir sebagai pamap tace Polres Metro Jakarta Timur tahun 1995 hingga 2001 dengan posisi terakhir wakasat reskrim Polres Metro Jakarta Timur. Sambo lalu dimutasi menjadi Kapolres Brebes. Tiga tahun di Jawa Tengah, Sambo lalu dimutasi sebagai Wadi Reskrimum Polda Metro Jaya pada tahun 2015. Setahun berselang pada 2016, Sambo naik jabatan menjadi Kasub Ditempat di Tipidum Bareskrim Polri. Sambo kembali promosi dan dipercaya menjadi Dir Tipidum Bareskrim Polri pada tahun 2019. Tak butuh waktu lama, setahun berselang tahun 2020. Di masa Kapolri Jenderal Idang Aziz, Sambo kembali naik jabatan. Sambo dipromosikan menjadi Kadif Propam dan naik pangkat dari Brigjen menjadi Irjen. Dua tahun berselang, karir Verdi Sambo yang cemerlang tiba-tiba runtuh seketika. Verdi Sambo terjerat kasus pembunuhan berencana terhadap ajudannya Brigadir J. Setelah Sambo jadi tersangka, kasus pembunuhan berencana ini masih terus bergulir. Dimana sejumlah dugaan terus beredar, mulai dari bisnis gelap, sang jenderal, hingga motif yang belum terungkap. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Saksikan terus berita terupdate hanya di Youtube, Facebook, Instagram, dan TikTok Tribun Bali. Terima kasih sudah nonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!